Hujan deras menguyur kota Semarang pada Jum'at 30 Desember malam hingga pagi tadi. Pada malam hari, hujan intensitas tidak terlalu deras. Kondisi sebaliknya terjadi mulai dini hari tadi. Durasi hujan yang terlalu lama membuat sejumlah titik jalan dan permukiman warga direndam banjir. Informasi terkait kondisi di sana akan disampaikan rekan kami dari Tribun Jateng. Silakan laporannya rekan Agus Salim. Baik, selamat siang Pemirsa Tribun Jateng dan juga dimanapun Anda beda. Isi melaporkan dari Semarang saat ini di belakang Pemirsa Tribun Jateng ini adalah salah satu bendungan yang ada di banjir kanal barat Semarang. Jadi sebagai informasi bahwa sejak Jum'at malam utamanya terus kemudian hujan itu terus melanda kota Semarang dan sebagainya. Nah, agak pun intensitasnya itu kemudian meninggi ketika memasuki waktu Sabtu pagi sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Hari ini sampai pukul 12, Alhamdulillah hujan sudah reda. Namun ada beberapa tempat di Semarang yang perlu terendam banjir dengan kegian bervariasi. Mulai dari 60 cm hingga mencapai 1 meter. Ada pun titik-titik yang ada terendam di Kota Semarang itu tercatat ada 24 titik yang terendam banjir di Kota Semarang. Banjir terparah itu biayanya ada di Ngalian Semarang. Tadi sekitar 1 meter ada di sana. Kemudian yang ada di Genuk juga sama. Begitu karena beberapa banjir yang sudah berhujan yang sudah berlangsung sejak dini hari tadi. Nah, ada pun untuk penyaluran bantuan sampai saat ini masih dilakukan pendataan dan juga nanti ke depan akan dilakukan penyaluran bantuan oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, beberapa titik jalan di Kota Semarang sampai pukul 12 atau 12.30 ini sudah mulai reda. Namun ada beberapa yang masih tergenang dan belum besar dilalui oleh para pemerintah jalan dan bahkan terima dan juga pemerintah teribur jantung bahwa beberapa kendaraan yang nekat melintas di genangan jalan air itu mereka kendaraannya mogok. Begitu mungkin yang bisa dilaporkan dari Semarang.